Sahabat Kompas.com, pasangan Indonesia Hari Susanto dan Leani Ratri berhasil meraih medali emas badminton ganda campuran SL3-SU5 di Paralimpiado Tokyo 2020 pada minggu 5 September 2021. Hari dan Leani tampil solid dan berhasil mengalahkan pasangan asal Perancis, Lucas Mazur dan Faustin Noel di partai final. Meski terus mendapatkan perlawanan, Hari dan Leani berhasil tetap menjaga keunggulan hingga akhir game kedua dengan kemenangan 2-1-17. Ini merupakan medali emas kedua Leani di Paralimpiado Tokyo 2020. Setelah sebelumnya, Leani berhasil meraih status sebagai atlet badminton Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas di ajang Paralimpiado. Emas itu ia dapatkan ketika berpasangan dengan kalimatus sadiah di nomor ganda putri. Perjuangan Leani Ratri kemudian ditutup dengan perolehan medali emas bersama Hari Susanto. Secara keseluruhan, tim badminton Indonesia sukses membawa pulang 9 medali dari Paralimpiado Tokyo 2020. Pencapaian ini membawa Indonesia di peringkat ke-43 dalam perolehan medali. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. siteHAHAHA selamat menikmati